Hai temen di video kali ini disini saya akan coba sharenya buat temen-temen khususnya pengguna atau user Poco X6 Pro nah disini saya akan coba aktifkan fitur mode Pro yang ada di settingan tambahan di game space atau di game turbo nya guys nah disini untuk security yang saat ini saya pakai ini versi terbaru stabil 9.1.8 ekor 1.1 guys nah disini untuk plug-in layanan sistem ini saya masih menggunakan versi default ya kita coba lihat ini kita cari plug-in layanan sistem nah ini masih versi default ekor 64 1.1 ya tuh ini kita nggak bisa an install nah disini kita coba lihat dulu masuk ke dalam game space ataupun game turbo nya guys ya nih kalian bisa lihat di sini kita coba langsung ke custom kemudian ke bagian setelan tambahan nah kontrol sentuhan disini enggak ada mode Pro guys nanti disini kita akan coba aktifkan mode Pro nya caranya sangat gampang sekali guys ya Nah disini kita coba lihat aja dulu tampilan awalnya ketika sebelum kita coba aktifkan ini untuk tampilannya seperti ini di bagian yang custom nya dia seperti ini guys ini sebaiknya sih settingnya diseimbang aja ya ini kita nonaktifkan kemudian untuk di settingan sininya di bagian mode performanya ini dimatikan aja nah disini kita coba lihat temen-temen ya ataupun kita coba lihat aja fokus disini untuk di bagian bilah sisinya aja guys Oke kita coba lihat dulu ini sebelum kita aktifkan mode Pro ya Nah ini untuk bilah sisinya teman-teman bisa kita dilihat tampilannya seperti ini sudah ada wheelboss kontrol sentuhannya disini kita bisa aktifkan atau enggak kemudian disini untuk filter warna kecerahan komentar di layar tampilannya seperti ini guys kalau kita coba klik wheelboss tampilannya seperti ini Oke ya Nah kemudian ini sebelum update ya kita coba lihat nanti bandingkan setelah update untuk plugin layanan sistemnya nah kemudian di sini kita kita coba lihat teman-teman untuk di sini ya di bagian YouTube Nah kalau kita coba lihat teman-teman di bagian bilah sisinya kita klik dulu ya kita klik dulu nah di bagian bilah sisinya kalau kita coba klik custom bioskop nah tampilannya keren gini guys tuh ya ini kalau di Poco F6 masih belum bisa seperti ini ya kalau di Poco X6 Pro dia sudah seperti ini kalau ini memang bawaan dari security nya ini versi 9.1.8 yang versi terbaru ekor 1.1 stabil guys oke ya Nah sekarang di sini guys kita akan coba update untuk aplikasi plugin layanan sistemnya karena untuk mengaktifkan mode Pro itu kita cukup update aplikasi plugin nya nah disini saya akan coba update ke ekor 73 ya guys ya langsung aja disini kita coba install terlebih dahulu nanti kalau misalnya teman-teman ingin coba bisa langsung aja cek di deskripsi untuk klik aplikasinya ya oke nah teman-teman disini sedang proses install dan sedang melakukan pemindahan keamanan dari Xiaomi nya itu sendiri dan semuanya di checklist tiga guys ya oke kalau sudah ini kita keluar aja ini kita bersihkan dulu recent aplikasinya nah kemudian disini kita langsung saja cek ke bagian tadi ya game space kita coba lihat guys ya ini ke game space kemudian kita coba langsung ke custom kita coba lihat di setelan tambahan boom ya Nah sekarang dia sudah ada mode Pro tuh temen-temen ya tadi sebelumnya nggak ada mode Pro oke nah tampilannya seperti ini setelah update Oke keren ya guys ya nah ini kemudian kalau kita coba lihat masuk ke dalam gameplay ya ke dalam gamenya atau bila sisinya seperti apa kita coba lihat teman-teman tampilannya ini kita coba tarik dari kiri ke kanan nah seperti ini modelnya guys tampilannya kalau menurut saya sudah mirip-mirip aja ya teman-teman ya kalau kita coba lihat wheelboss wheelboss seperti ini guys nah ini kalau kita aktifkan wheelbossnya seperti ini tuh oke ya tampilannya seperti ini kemudian disini teman-teman bisa dilihat kalau menurut saya sih kalau yang ini tuh lebih bagus ya teman-teman ya tampilannya kayak lebih bagus gitu atau mirip aja sih saya tadi kurang kurang detail terlihatnya tapi ya mirip-mirip aja guys disini ya kemudian juga disini untuk di bagian filter warna ada ya tuh pastinya kalau di layar AMOLED sih enggak begitu kelihatannya kalau kelihatan itu di layar IPS itu kelihatan banget bedanya kalau misalnya kita gunakan jenuh cerah ataupun jenuh dan cerah guys ini kalau di AMOLED sih enggak terlalu kelihatan nah jadi seperti ini guys ya sudah ada fitur mode Pro nya mantap kemudian kalau kita coba lihat teman-teman masuk ke dalam YouTube ya masuk ke dalam YouTube dia seperti apa untuk pilihan sisinya nah seperti ini guys tampilannya tuh ya untuk custom juga masih sama seperti yang tadi ya atau masih sama seperti tadi guys Oke nah seperti itu teman-teman ya Oke jadi bagaimana menurut teman-teman terkait update plugin terbaru 73 ini ya Oke di Poco X6 Pro bagus sih guys ya ini aman guys ya malah dia muncul fitur tambahan di sini mode Pro gitu Yes ya Oke yang mau coba langsung aja nanti dicek di deskripsi yang ada mode Pro nya untuk si Poco X6 Pro ya seperti itu bagus teman-teman ya bisa dicoba aja nih khususnya user atau pengguna Poco X6 Pro Oke itu aja teman-teman ya semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap guys ya Oke Poco X6 Pro sudah comeback nih ya untuk mode Pro nya pas awal-awal beli ada cuy mode Pro tapi begitu update dia hilang dan sekarang kita bisa akalin supaya ada lagi untuk mode Pro nya mantap oke